Keper utama Arema FC, Adilson Maringa kembali bergabung dengan skuad utama. Dia sudah pulih dari cedera otot aduktor di bagian paha kanan. Cedera itu didapatkan saat Arema melawan Persela Lamongan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, tanggal 1 Februari lalu. Waktu itu tim medis memprediksi Keper 31 tahun asal Brazil tersebut absen dalam 2 pekan. Jadi dia harus melewatkan 3 laga. Maringa baru pulih setelah pertandingan lawan Persita Tangerang, tanggal 15 Februari tahun 2022. Tapi sejak beberapa hari lalu, Maringa sudah ikut latihan dengan skuad utama. Jadi dia berpeluang hanya melewatkan 2 laga, Persija Jakarta dan Persiraja Banda Aceh. Sementara laga lawan Persita dia bisa bermain kembali. Dia sudah pulih dari cedera. Latihan dengan tim juga sudah 3 hari lalu, tanggal 12 Februari tahun 2022, kata Reta Aroyan, fisioterapi Arema. Sebenarnya, pengganti Maringa, Teguh Amiruddin juga tampil apik. Namun dalam 2 laga terakhir, Teguh mulai kebobolan. Namun tim pelatih Arema belum menentukan siapa yang akan jadi keeper utama saat lawan Persita. Bagi tim pelatih, siapapun yang diturunkan, kemampuan 2 keeper ini sama bagunya. Manajemen Arema FC melihat jika ada kemauan kuat dari Maringa untuk segera kembali. Itu yang membuat proses penyembuhan cederanya lebih cepat. Keinginan kuat untuk pulih memberikan kekuatan besar kepada Maringa untuk segera bermain, kata media ofiser Arema, Sudarmaji. Maringa sudah tampil dalam 20 laga di Liga 1. Gawangnya baru kemasukan 13 gol. Sedangkan Teguh tampil dalam 5 laga dan kemasukan 2 gol. Kolaborasi 2 keeper ini membuat Arema jadi tim yang paling sedikit kemasukan, yakni 15 gol. Sama dengan miliki Persib Bandung. Perlu diketahui, posisi keeper jadi salah satu kelebihan Arema. Tak jarang Maringa maupun Teguh jadi dewa penyelamat Singoedan. Apalagi cukup banyak laga, Arema hanya menang tipis. Jika keeper mereka tak banyak melakukan penyelamatan bisa jadi kemenangan di depan mata hilang. Terima kasih telah menonton!